Apabila Prabowo mendeklarasikan luar kemenangan sebelum KPU mengumumkan itu baru berarti dia melanggar aturan Prabowo menang, maka kita akan melawan dan kita dudukkan. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan, bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikitpun. Pasangan 02 di TPS 14 itu 65, tapi disini terbaca 551. Padahal DPT kita cuma 230.1. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, para simpatisan saya hormati, teman-teman media, dan seluruh hari ini sekalian. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini. Dan mohon teman-teman simpatisan untuk berkenan mengikuti sampai tuntas ya. Alhamdulillah kami bersyukur sekali bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama selama beberapa bulan ini telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye. Tapi gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye. Kita memiliki misi yang jauh lebih besar. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika. Demokrasi yang memberikan ruang yang terhormat bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini. Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya. Kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya. Serbaswa, swakarsa, swadana, swakarya, dan ini mewarnai betul. Lalu dialog, kampanyenya berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana demokrasi ke depan. Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu, daripada soal pemilu saja atau kampanye saja. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini. Kita ingin meneruskan di berbagai sektor, baik di soal demokrasinya, maupun bagaimana kita bersama-sama membereskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan, bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikitpun. Menarik apa yang disampaikan oleh capres nomor urur satu, Anies Soswedan, yang didampingi cawapresnya, Muaymin Iskandar ini. Dengan tegas dia menyatakan bahwa dia tidak akan ke kiri, tidak akan ke kanan, dan dia akan tetap pada posisi perubahan. Tentu saja rakyat berharap Anies dan Cik Imin nanti tidak tergoda oleh rayuan-rayuan jabatan dan kedudukan. Seiring dengan itu, mungkin banyak yang terluputkan oleh kita pernyataan yang disampaikan. Mantan panglima TNI Jenderal TNI Purnagrawan Andika Perkasa yang sekarang berada di kubu Ganjar Maput. Dalam sebuah pemberitaan yang diturunkan warta kota kemarin tanggal 14 Februari 2024, Andika Perkasa antar lain mengatakan, yang mengejutkan katanya Ganjar Maput kalah dengan Prabowo Gibran di beberapa provinsi yang selama ini dikenal sebagai basis suara PDI Perjuangan, seperti Jawa Tengah dan Bali. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Maput Andika Perkasa ini mengatakan, komunikasi dengan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Andi Sotwedan dan Muaymi Iskandar akan dilanjutkan. Ia mengatakan pihaknya telah membuka komunikasi secara informal dengan paslon 01. Bahkan kata dia, tim hukum kedua paslon juga telah melakukan komunikasi secara informal. Andika mengatakan pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU. Di samping itu, kata dia, pihaknya juga mengumpulkan data terkait kelainan atau ketidaklaziman dalam proses pemilu yang terjadi. Data tersebut, kata dia, tidak hanya dikumpulkan dari kubunya Malaika juga, dari masyarakat sipil. Sementara itu, kami juga terus mengumpulkan semua yang bisa kami kumpulkan dari semua masyarakat Indonesia yang menemukan kelainan-kelainan. Kita tidak menyebutkan dengan kata lain, tapi kelainan-kelainan yang tidak lazim, termasuk yang tengah berlansung saat ini, kata dia. Sahabat BN, ini tentu menarik yang jadi pertanyaan kita setelah KPU 01 dan KPU 03 menjalin komunikasi Dan sampai nanti menjalin kerjasama untuk arah ke depan pasca preparasi ini. Apa yang bakal mereka lakukan? Ini agaknya yang menarik bagi rakyat. Ketika kedua kubu ini nanti tidak tergoda oleh rangkulan yang berisikan jabatan dan kedudukan, rakyat tentu akan melihatnya ini sebagai sebuah fenomena yang berbeda dengan apa yang disaksikan rakyat Di saat pasca PPRES 2019 lalu. Berkaitan dengan berbagai ketidaklaziman atau katakanlah dugaan kecurangan yang disampaikan oleh Andika tadi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kita coba kesesuaian dari aplikasi CRECAP yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. Kita harus melakukan skenar di sana dari hasil suara pilihan presiden. Hasil dari TPS 14 itu suara 01 itu 134. Begitu kita skenar, ternyata data 01 itu cuma satu. Pasangan 02 di TPS 14 itu 65. Tapi di sini terbaca 551. Padahal DPT kita cuma 231. Terus di pasangan 03 di TPS 14 itu ada 6. Di sini tercatat 111. Dan di sini kita akan melakukan submit. Tapi di sini kita ada yang sedang bingung untuk meneluskan. Sedangkan yang lainnya harus di skenar juga. Kita dari tim hukum nasional Amin. Kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kesurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan tim hukum nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing. Dan merepot ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan yang kita terima. Butilnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi kami tetap optimis. Bahwa masyarakat kita sangat, sekarang sangat memahami situasi yang ada. Dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Nah laporan ini disahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera mempulau apinya. Jangan disebutkan salah satunya mungkin. Salah satunya tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap. Partai PUM mempercayakan KPU sebagai penyelenggara. Bukan quitcon atau menjaga survei sebagai penyelenggara. Hari ini kita semua percaya sampai calon presiden. Ada tiga kandidat mempercayakan itu semuanya. Mempercayakan KPU. Apabila Prabowo mendeklarasikan duluan kemenangan sebelum KPU mengumumkan itu berarti dia melanggar aturan. Dan apabila ada tokoh atau presiden menyatakan bahwa Prabowo menang maka kita akan lawan dan kita dudukin. Tidak ada kata tidak harus lawan. Jadi teman-teman kita harus memberikan semangat. Kita sampaikan kebenaran buat teman-teman kita yang lagi bertugas di TPS-TPS. Yang lagi mengawal perhitungan suara. KPU juga masih bekerja. Kita percayakan kepada KPU. Dan juga teman-teman yang lagi kawal TPS. Stabber! Bukan goyang gemar. Sahabat BN, bagi rakyat kelihatannya sekarang Yang penting pemilu berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, terhindar dari kecurangan. Itu yang inti tampaknya oleh rakyat. Dan untuk itu tentu kita harus berupaya menciptakan agar demokrasi di Indonesia sekarang dan mendatang tetap ada. Karena kita telah menyatakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!